Orisa proses pengamaran seorang pemuda yang bergabuk dengan membawa senjata tajam di Kabupaten Tangerang, Banten berlangsung dramatis. Penangkapan berawal dari laporan sang ibu yang akan dibunuh pelaku karena tidak memberikan sejumlah uang yang dibinta. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan keundara saat mengamankan RH yang mengamuk dengan membawa senjata tajam di Jalan Raya Jayanti, Tanggerang. Meski telah diminta menyerah dan membuang kedua pisau di tangannya, namun RH justru menantang polisi. Lantaran mempahayakan petugas kepolisian dan masyarakat, polisi terpaksa menghadiahi kaki pelaku dengan timah panas. Meski mengalami luka tembak, pelaku bukannya menyerah. Ia kabur ke sebuah SPBU dan terus melawan polisi dengan mengacungkan senjata tajam. Setelah melalui berbagai cara, anggota Polsek Cisoka berhasil mengamankan pelaku dengan mengambil paksa kedua pisau dapur. Penangkapan berawal dari laporan ibu korban yang diancam akan dibunuh pelaku karena tidak memberikan sejumlah uang yang diminta. Pada saat mobil patroli kami tiba di lokasi, pelaku melakukan perlawanan dan dia segera mengeluarkan pisau, melakukan perlawanan, mengejar. Nah, kemudian personil kami melakukan tembakan peringatan, namun pelaku tidak menggubris dan berusaha menyerang atau mengejar personil kami. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman dua tahun penjara. Dari Kabupaten Tanggerang, Banten, Aymarani, Aymews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!